Ya, jadi kalau memang dulu tidak tahu tentang hukum seperti ini, ya banyak istighfar dan taubat saja kepada Allah. Itu yang kita katakan tadi. Jadi cara orang-orang seperti ini, artinya kan saudara penanya tadi tidak tahu. Ya, tahunya sekarang ini ada hadis bahwa memang ketika sudah tertidur atau lupa, ketika ingat disitu dia sholat gitu kan. Dia tidak tahu hukum seperti ini bahwa dibolehkan, kan begitu. Dia tidak tahu, sekarangnya baru tahunya. Bagaimana dengan sholat-sholat yang dulu? Dia menyangka dulunya bahwa kalau sudah terlewatkan, walaupun dengan tidur atau lupa, sudah dianggap selesai saja, kan begitu. Jadi karena dia sudah tahu sekarang ini, maka tentu banyak istighfar dan taubat saja. Karena sudah lama kan begitu, banyak istighfar, banyak taubat, berbanyak sholat-sholat sunnah, berbanyak shodaqah. Itu yang bisa menjadi penawar daripada yang sholat-sholat yang ditinggalkan.